Bandung, ibu kota Jawa Barat dengan berbagai julukan karena keistimewaannya. Ada yang senang menyebutnya sebagai kota kembang karena kecantikan tata kotanya yang khas dengan pepohonan yang rindang dan bunga yang tumbuh di penjuru kota. Sebagian lain menyebutnya sebagai Paris Van Java atau kota Paris di Jawa karena keelokan arsitekturnya yang bergaya khas Eropa. Dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, menjadikan Bandung sebagai salah satu dari 8 kota terpadat di Indonesia. Iklim usaha yang baik ditambah suasana kota yang sejuk dan nyaman membuat kota ini amat dicintai penduduknya. Namun dibalik segala kemolekannya, Bandung juga memiliki tantangan layaknya kota-kota lain. Walaupun mengalami penurunan angka kemiskinan di tahun 2020, namun Bandung masih tetap memiliki sekitar 3,3 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dari angka tersebut, diketahui sekitar 12 persennya merupakan golongan ibu hamil yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Hal itulah yang menjadi alasan KMC selalu ada. Merupakan program Corporate Social Responsibilities dari KMC yang bersifat berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, khususnya di kota Bandung. Masalah yang ingin kami selesaikan dengan program CSR ini adalah kami melihat di sekitar KMC banyak warga yang masih punya tantangan finansial. Kami merasa harus ikut terjun dalam membantu mereka dalam bidang pangan, sandang, dan kesehatan. Kenapa masalah ini penting untuk dipecahkan? Karena kami merasa badan yang terpenuhi gizinya dan rohani yang sehat itu akan menjadi motor utama dalam beraktivitas. Aktivitas seperti bekerja, berkarya, bersekolah, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi motivasi untuk mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Sehingga nanti satu persatu dari mereka bisa keluar dari kemiskinan dan menjadi lebih baik untuk masyarakat semua. Kami memulai program ini dari kecil dan berharap suatu saat nanti bisa memberikan kemandirian kepada warga yang kita bantu. Dengan kita bantu saat ini, kami berharap mereka menjadi lebih baik dan membantu juga orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Dengan begitu program ini bisa membantu bukan hanya satu orang tapi semua masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Mutiara Cikutra. Semua berangkat dari kepercayaan dan kita memberikan suatu harapan terhadap orang-orang yang memiliki finansial yang cukup. Mereka ini selalu berpikir apakah kita besok makan enak atau mungkin mereka mendapatkan kesehatan yang layak atau mungkin dia ingin mendapatkan persayanan yang nyaman. Itu semua kita berangkat dari rasa kepercayaan dan timbulah nama kebaikan hati ini dan berubah menjadi selalu ada untuk hashtagnya itu sendiri. Kita biasanya melakukan riset terlebih dahulu baik itu sosial media ataupun lingkungan sekitar. Bila ada UMKM yang cocok, yang dirasa kita sesuai kepercayaan kita itu kita ajak pelatihan dan dia akan mendapatkan benefit seperti pelatihan marketing termasuk juta marketing karena itu sangat membantu sekali untuk usaha mereka terlebih untuk income penjualan mereka sendiri. Selain memusatkan perhatian pada ibu hamil KMC juga selalu ada bagi keluarga kurang mampu yang ingin menghitankan anak mereka. Nama saya Ibu Titing Rustini pekerjaan sebagai ibu rumah tangga anak saya yang disunat Yawur Rahman Hamizan Putra Hamda Kesan ibu sangat bahagia sekali, sangat senang sekali atas diadakannya sunatan masa di KMSI itu karena mulai pendaptaran, mulai naik ke atas semuanya ramah-ramah, ada foto barang segala ya langsung diapangi ke atas, mulai sunatnya juga, dokternya ramah, sutana ramah pokoknya baik semua. Manfaatnya sangat membantu gitu ya atas diadakannya sunatan masa ini pas anaknya mau, pas ada seran dari grup, ada kesenatan masa jadi sangat bermanfaat sekali. harapan ibu untuk kedepannya mudah-mudahan sunatan masa ini terus diadakan karena sangat membantu yang membutuhkan. Terima kasih Elang Engkau telah menyelamatkan ku Nama saya Ibu Heni Sumarni pekerjaan saya Ibu rumah tangga nama anak saya Rehan Dewa Prayoga umur 9 tahun saya tahu informasi ini dari Pak Ustadz Ade waktu itu ada acara pengajian gitu nawarin Rehan mau udah nanya, udah disunat belum? terus jawab belum terus Rehan mau disunat nggak? mau udah ikut daftar aja ada sunatan masal mau nggak? Alhamdulillah kesan-kesan saya senang, bahagia ya perasaan saya senang sih, bahagia gitu ada yang ngebantu banget gitu asalnya udah bingung aduh anak udah gede, belum disunat pas ditawarin ini ya senang, bahagia juga gitu manfaatnya bagi saya bisa ngebantu gitu, membantu saya bisa apa, bisa disunat gitu bisa disunat gitu sangat membantu keluarga saya juga gitu udah bingung untuk ya biaya sunat kan sekarang lumayan ini gitu pas ditawarin ada program KMC saya senang, bahagia gitu harapan saya semoga ada program ini terus berlanjut biar bisa membantu keluarga seperti saya gitu pasti banyak Ibu Titin dan keluarga Ibu Hani hanyalah dua dari ribuan keluarga lain yang juga masih memiliki tantangan finansial yang cukup berat terutama di masa pandemi ini banyak keluarga lain yang juga membutuhkan bantuan serupa namun tak cukup memberi bantuan saja KMC sangat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk itu sustainability atau keberlanjutan merupakan kunci jadi kebetulan CSR kita ini memang kebanyakan mengambil kekesehatannya yang pertama kita memberikan kitanan gratis untuk orang-orang yang tidak mampu kemudian kita juga memberikan pelayanan USG dan juga bersalin bagi ibu-ibu yang memang tidak mampu juga selain itu kita juga memberikan pelayanan kesehatan gratis seluruh pelayanan kepada anaknya tim piatu dan yang terakhir kita juga memberikan 2000 nasi box per bulannya untuk masyarakat khususnya di sekitar Bandung Alhamdulillah ya kalau untuk masalah hambatan tidak terlalu banyak karena memang Alhamdulillah nya kita punya tim di KMC yang super hebat yang jadi sedikit masalah adalah terkait dengan masalah pendistribusian jadi pendistribusian ini kadang ada teman-teman di tempat lain yang sebelumnya udah dapet terus mereka pengen dapet lagi di hari berikutnya itu yang mungkin sedikit kendala tapi setelah kita sampaikan bahwasannya nanti di bulan selanjutnya akan dapet lagi nah mereka juga paham sih untuk manfaatnya sendiri sebetulnya khususnya untuk masyarakat kota Bandung ya misalkan masyarakat kota Bandung yang memang kurang beruntung yang tidak mampu yang memasuk kategori CSR itu sendiri tapi kalau misalnya ada teman-teman yang memang kurang beruntung juga dan ada misli yang bukan di Bandung itu gak jadi masalah kita akan fasilitasi supaya mereka bisa merasakan manfaat berobat di pelayanan kesehatan yang paripurna yang lengkap dan yang nyaman tanpa memindahkan status sosial ada lebih dari 84 ribu jiwa penduduk kota Bandung yang tinggal di bawah garis kemiskinan dan bagi KMC itu adalah ribuan alasan bagi kami untuk selalu ada bagi mereka yang membutuhkan selamat menikmati